Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita balik lagi bersama saya Warby Candil Nah di resep kali ini saya akan membuat lawak atau cilok padang Nah ini ada request dari Bang Nopel yang mudah-mudahan Ya lagi nonton nih Halo Bang Nopel apa kabar Ini requestnya saya bikinin ya Itu cilok padang atau lawak ya Tapi saya bilangnya cilok padang saja lah Baik Tapi sebelum ke pembuatan seperti biasa Yang belum subscribe silahkan sampai dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru di video-video saya berikutnya Tentang berlama-lama Yuk kita simak aja langsung tutorial cara pembuatan Oke nah ini saya gunakan kate amehong ya Pertama kita sangrai dulu Tepung berasnya sebanyak 250 gram Kita nyalakan apinya Nah ini kita sangrai hingga warnanya Apa ya Pokoknya pas diaduk-aduknya hingga ringan ya Sampai ringan Kalau enggak warnanya Agak krim gitu Kita ini sangrai-nya menggunakan dengan api kecil Nah ini tepung berasnya Sudah lumayan cukup matang ya Ini warnanya sudah agak krim Sekarang kita matikan aja apinya Nah sekarang kita buat bumbunya ya Nah disini ada teri ikan ya Sebanyak 25 gram atau kalau di saya ini setengah on Kalian bisa menggunakan ikan apa aja Mau ikan lele juga enggak apa-apa ya Nah disini ada Satu sendok teh Kaldu bubuk dan satu sendok teh Kunyit Ini saya gunakan kunyit bubuk Dan setengah sendok teh garam Dan untuk bumbu yang lainnya Saya gunakan dua siung bawang putih Dan ini ada Empat siung bawang merah Tapi kecil-kecil ya Dan ini ada jahe segede jempol Juga ini saya gunakan cabai merah Sebanyak empat buah Dan disini saya tambahkan Dua lembar daun bawang Dan ini ada Serai Satu ya Kemudian ini saya gunakan daun kunyit Nah daun kunyitnya sebanyak dua lembar Nah bagi kalian yang mempunyai daun jeruk Mungkin kalian bisa tambahkan Menggunakan daun jeruk Oke Nah ini semua Sekarang kita haluskan Nah saya sediakan ya Buat menghaluskannya Kita masukkan Ini terinya Eh bentar dulu Buat Pisaunya dulu Kita pasang ya Kita pasang pisaunya Lalu kita Masukkan terinya nih Kemudian ini Bawang merahnya Masukkan Dan bawang putih Juga ini jahe Dan ini Cabai merah Empat buah Ya Kalau pengen pedas Kalian bisa tambahkan Cabai bubuk Dan ini Daun bawang Nah kalau daun bawang juga Ini Nanti aja lah ya Nah daun bawang Sama Daun serai Eh daun apa ini Daun kuning Daun kunyit Nanti belakangan ya Jangan dihancurkan Nah ini untuk bumbunya Kita masukkan aja semua Lalu kita masukkan Eh masuk saya Kita tambahkan air Sebanyak 2 gelas Atau 300 mili Ya Airnya Nah ini Sudah masuk semua Kecuali ini daunnya ya Oke Selesai ya Yang penting Bumbunya halus Nah sekarang Kita masak dulu Bumbunya yang tadi Dihaluskan ya Oke kita Kocek dulu Biar gak Nambat bawahnya ya Nah Kocek-kocek dulu Seperti ini Baru kita Dumpahkan aja Oke Masuk semua Kemudian Kita nyalakan Apinya Kita gunakan Api sedang aja Nah ini Kita aduk-aduk aja ya So dikocek Seperti ini Pelan-pelan Nah ini Udah mendidih ya Sudah gak gogok Begini Ini Ikannya pun Tercium Sangat wangi Sekali ya Oke Saya rasa cukup nih Kita matikan aja Apinya ya Nah berikutnya Ini daun Yang tadi ya Sudah saya iris Iris kecil-iris kecil-kecil Nah Iris kecil-kecil Kita campurkan aja Nah kemudian Kita siramkan ya Ini masih panas-panas Nih Masih panas-panas Kita siramkan Oke kita aduk terus Seperti ini Ini Sudah Nah saya masukkan aja Semua ya Masih panas Nah cukup lumayan Ini harusnya Saya aduk Menggunakan tangan Ya tapi ini Masih ngebuo ya Tangan saya Pasti gak bakalan kuat Untuk Ngeduknya Kita aduk dulu Hingga agak hangat Pakai ini aja Dan kemudian Nanti kita aduk Menggunakan tangan Oke nah sekarang Saya akan coba aduk Menggunakan tangan Tapi jangan lupa Gunakan tangannya Yang bersih ya Cuci dulu Agar kena makanannya Higianis Aduh lumayan Aduh panas Kalau panas Enggak sih Cuma Iya panas Ini harus cepat aja Gendah Oke ini Sudah jadi adonannya Nah Beres Nah sekarang Kita tinggal Bentuk aja ya Nah saya sediakan Ini warahnya Untuk membentuknya Kita sediakan Minyak goreng Ya Minyak sayur ya Yang penting Kalian jangan gunakan Minyak oli Nah kita lumpuri tangannya Menggunakan minyak goreng Kita ambil sedikit aja Atau sesuai selera aja Kita bulat-bulat Seperti kita Membuat silok Kita pinggir Bikin Jumpuk Bulat Seperti ini ya Nah Lengkaran Kemudian Kita Simpan Di wadah Oke Kita ambil lagi Kalau bisa Bikinnya Jangan terlalu besar ya Nanti Dalamnya Takutnya Enggak mateng Oke ini yang terakhir ya Beres semua Oke Nah ini ukurannya Ada yang besar Ada yang kecil ya Jadi saya belum bisa adil Baik Sekarang kita goreng Menggunakan minyak Dan Api panas ya Kita goreng Seperti ini Jangan Dulu Terlalu panas Peminyaknya ya Jadi Kalau ingin masuk Kalau ingin mateng Kedalam-dalamnya Gunakan Alpinya Agak kecil ya Nah Kemudian Kita bolak-balik Seperti ini ya Di orek aja Nah ini warnanya Sudah cokelat ya Kita angkat aja Kita angkat Semua ya Kita angkat Lalu kita Diskan Nah Lawaknya Sudah jadi ya Atau Saya bilang Ini Cilok padang Dan ini Ada Sawasnya Saya gunakan Sawas biasa aja Tapi kalian Kalau buat jualan Bisa menggunakan Saos yang Kemarin Saya bikin resep Di Cilok Korea ya Sekarang kita Cobain Oh Lumayan ya Ini masih Mopo Oke Kita buka aja Dulu nih Kita belah Nah Isinya gini ya Nah Jadi ini ya Lawak Atau Cilok padangnya Cilok padangnya Saya mau bilangnya Cilok padang aja Sekarang Mari kita Cicipin Bismillahirrahmanirrahim Kita kasih Atau aja Tersawas Hmm Lament Lament bener Ini enak banget ya Ini ikannya Terasa banget Ini bener-bener enak Jadi Mencium Aromanya aja Bikin Perut Itu ya Perut lapar ya Pas kita gigit Kecium manginya Bikin perut kita lapar Oke Kita cobain lagi nih Enak lah Pokoknya Nah ini Bisa kita jadikan Untuk ide jualan Di daerah kita ya Baik Bagi yang Suka sama video ini Silahkan like Share Dan Nah begitulah Sampai disini dulu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh